Dalam konteks pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di dua tahun ini ya Pak Menteri ya Bank Dunia melalui kepala perwakilannya di Indonesia Memuji pertanian Indonesia yang konsisten tumbuh di tengah pandemi Apa arti pujian Bank Dunia ini bagi Pak Mentan Sebagai bapak dari 38 juta petani di Indonesia Ya, saya tentu ingin mengatakan bahwa pujian itu sebenarnya bukan untuk Kementan Pujian itu untuk kita semua Bahwa di saat COVID-19, pandemi Di mana ini menjadi troubulensi yang tidak pernah kita ketemu sebelumnya di dunia Semua negara berkontraksi Bahkan banyak yang diantaranya terburuk secara negatif Tapi Indonesia mampu menangannya dalam dua pendekatan Tentu saya pendekatan itu antara lain Berdekatan medical solution yang betul-betul presiden turun Dan lain-lain sebagainya Ini menjadi sangat penting Jangan lupa negara kita negara besar Negara besar dunia bahkan Tetapi dibalik medical solution Food security menjadi sangat menentukan Kau bisa sembunyi dalam bunker Dan kalau tanpa makanan kau bisa apa Apalagi sampai 273 juta orang Kita negara keempat terbesar sesudah Cina, Amerika, dan India Oleh karena itu, pujian itu menurut saya adalah sekaligus men-challenge Bahwa sebenarnya pertanian adalah tulang punggung sebuah bangsa Pertanian dengan agro-klimaks Dengan sumber daya alam Ada dataran rendah, ada gunung, ada bukit, ada pulau, ada laut Ini menjadi kekuatan bangsa ini Dan saya kira pujian ini adalah bukan pujian yang sekedar sebuah service lift Menurut saya Indra Pujian ini tentu berkait dengan Seperti apa sih sebenarnya kekompakan kita Menghadapi sebuah tantangan Dan ini menjadi penting Dan Alhamdulillah pertanian Salah satu sektor di dalam masa COVID Telah memutihkan dirinya adalah kekuatan dari bangsa ini Cuma pertanian yang pernah tumbuh 16,42 Di PDB 2, di saat COVID kencang-kencangnya itu Tumbuh seperti itu Nah, itu menunjukkan bahwa Sebenarnya alam kita sangat mendukung Matahari tak pernah putus Angin jalan, dimana-mana ada air Dan itu bagian dari pertanian Dan jumlah petani kita yang juga suka besar di Indonesia Kita sudah terbiasa bertani Ini menjadi pujian yang sekaligus Menandakan, melegitimasi Bahwa pertanian adalah kekuatan dari bangsa ini Yang hari ini, besok harus mampu Menjadi kekuatan yang makin akselertif Dan tumbuh Menjamin hadirnya negara yang besar ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tisu kebangkitan berkayu ini Dihentikan Terima kasih telah menonton!